Mungkinkah ini tanda akhir bahwa dunia akan Yesus memperingatkan murid-muridnya dan berkata Kamu akan mendengar daru perang atau kabar-kabar tentang perang Namun berawas-awaslah jangan kamu gelisah Sebab semuanya itu harus terjadi Tetapi itu belum kesudahannya Saat ini seluruh dunia sedang berbisik dan berkata Mungkinkah ada perang dunia tiga Dan orang-orang menjadi sangat cemas Mereka menjadi sangat takut dan mereka bahkan berkata Mungkinkah ini adalah kedatangan kembali Kristus kapanpun waktunya sekarang Nah apa yang Yesus sendiri katakan Dia berkata Namun berawas-awaslah jangan kamu gelisah Sebab semuanya itu harus terjadi Tetapi itu belum kesudahannya Dan meskipun ada perang meskipun ada desas-desus tentang perang Ini bukanlah tanda akhir bahwa Yesus akan kembali Jadi apa itu Lalu mungkinkah ini Sebaliknya Alkitab berkata Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku Dan berkata akulah Mesias dan mereka akan mengisatkan banyak orang Ada seorang pria dari timur Seorang pemimpin sekte bernama Sergei Torov Yang telah menipu lebih dari 10.000 orang Untuk percaya bahwa dia adalah Yesus Kristus Dan ada banyak orang lain yang telah membuat klaim penghujatan serupa Jadi ketika kita melihat semua Kristus palsu ini bangkit Apakah ini mengarahkan kita untuk percaya bahwa ini adalah tanda akhir Bahwa kedatangan Kristus yang kedua akan segera datang Ya saya sebenarnya berpikir Anda perlu mempertimbangkan tanda ini sebelum kita membuat kesimpulan itu Yesus berkata di akhir jaman Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat Semua hal ini adalah awal dari penderitaan sakit melahirkan Seorang penginjil bercerita Ketika istri saya melahirkan Dan kalimat pertama yang saya katakan kepada ibu mertua saya di telepon adalah Saya sangat menghormati Anda para wanita Kenapa saya bilang begitu? Nah rasa sakit bersalin yang dialami istri saya Awalnya tampak seperti penderitaan total Oke rasa sakit pertamanya lebih ringan Dan kemudian ada semacam jeda Dan kami pikir semuanya baik-baik saja Dan kemudian tiba-tiba datang lagi rasa sakit melahirkan yang lain Dan kemudian ada jeda Dan semakin dekat istri saya melahirkan Semakin intens rasa sakitnya Dan semakin cepat rasa sakit itu datang Alkitab mengatakan Semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru Akan ada gempa bumi dan kemudian akan ada jeda Dan kemudian gempa bumi lain Bencana alam lain akan terjadi Dan kemudian akan ada jeda lagi Dan semakin dekat kita sampai ke akhir Semakin intens semakin menyakitkan Rasa sakit ini akan ada di bumi Jadi kita akan melewati satu wabah Dan ketika kita berpikir kita baik-baik saja Yang lain akan menyerang kita bahkan lebih buruk dari wabah lainnya Dan Alkitab mengatakan Sebab pada masa itu Akan terjadi siksaan yang dasyat Seperti yang belum pernah terjadi Sejak awal dunia sampai sekarang Dan yang tidak akan terjadi lagi Tidak akan ada kesedihan Tidak ada rasa sakit Tidak ada kesusahan yang telah jatuh di bumi ini Yang akan menandingi kesengsaraan besar itu Dan saya menemukan hal itu sangat-sangat menakutkan Saya pikir Hiroshima buruk Saya pikir perang dunia satu dan dua buruk Saya pikir banjir besar buruk Tetapi ternyata tidak Alkitab berkata Terjadi siksaan yang dasyat Seperti yang belum pernah terjadi Dan sekarang Saya benar-benar mendengar orang mengatakan bahwa Semua yang Anda dan saya telah alami Dalam dua tahun terakhir Adalah sebuah tanda yang sangat kuat Bahwa akhir sudah dekat Nah jika Anda berpikir demikian Pernahkah Anda mendengar tanda ini juga Yang ada di dalam Alkitab Jadi kita melihat sebelumnya Bahwa Juru Selamat kita memperingatkan kita Bahwa banyak Mesias palsu akan bangkit Tetapi apakah Anda tahu ini Juru Selamat kita juga memperingatkan kita Bahwa banyak Nabi palsu juga akan bangkit Dan hari ini Tampaknya ada seorang Nabi di mana-mana Nampaknya setiap orang Kini telah menjadi Nabi karena media sosial Kita sekarang memiliki lebih banyak pelayanan Daripada gereja di dunia Dan itu bisa sangat berbahaya Masalahnya ketika Anda memberikan setiap orang Sebuah mimbar Sangat sulit untuk membedakan Apa kebenaran yang sebenarnya Dan seperti yang dikatakan oleh seorang teman Yang adalah seorang penginjil Saya menerima pesan sepanjang waktu Dari orang-orang yang mengatakan Bagaimana menurutmu pria itu Apa pendapat Anda tentang orang itu Mereka mengajarkan ini Dan saya sesungguhnya tidak melihat ini Di dalam kitab suci Dan alasan kita memiliki masalah seperti itu adalah Karena kita telah membuang metode lama Metode Alkitabia lama Untuk mengirim orang ke dalam pelayanan Setiap kali Anda membaca Alkitab Anda melihat bahwa pria dan wanita dalam Alkitab Diutus oleh gereja lokal Dan tidak hanya mereka diutus oleh gereja Tetapi mereka kemudian kembali Dan melaporkan kepada gereja lokal Jadi mereka selalu bertanggung jawab Dan kadang-kadang dalam pelayanan saya Saya memiliki orang-orang baik dari gereja lokal Atau dari Dewan Akuntabilitas saya sendiri Menelepon saya dan mengatakan apa yang barusan Anda katakan dalam pesan itu Tidaklah bijaksana Dan kadang-kadang saya bahkan telah menghapus video yang di upload Karena saya tidak ingin menyesatkan siapapun Dan teman-teman terkasih Saya ingin memperingatkan Anda Karena telinga Anda adalah milik Tuhan Yesus Kristus Jadi berhati-hatilah dengan apa yang didengar oleh telinga Anda yang berharga itu Karena saya tidak ingin siapapun dijauhkan dari kekayaan dan keajaiban Tuhan Yesus Kristus Kedalam kebohongan dan tipu daya dan jalan-jalan iblis Sekarang banyak orang percaya bahwa tanda yang akan saya sampaikan ini Adalah tanda terakhir sebelum kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kali Alkitab berkata Dan injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia Menjadi kesaksian bagi semua bangsa Sesudah itu barulah tiba kesudahannya Sekarang tidak ada keraguan tentang itu Sekali injil tersebar ke seluruh dunia Sekali setiap suku, setiap bangsa Setiap bangsa mendengar tentang juru selamat Tuhan Yesus Kristus yang disalib di kayu salib Yang dikuburkan dan kemudian bangkit dari kematian pada hari ketiga Dan bahwa ia menawarkan pengampunan dosa dan kekekalan hidup bagi siapapun yang akan datang Begitu pesan itu tersebar ke seluruh dunia Anda dapat yakin akan hal ini Akhir zaman sudah sangat dekat Tapi saya pribadi tidak percaya bahwa itu adalah tanda terakhir Dan saya akan memberitahu Anda alasannya Ini akan mengejutkan Anda Tetapi lima nabi dalam Alkitab Semuanya tampaknya memiliki visi yang sangat mirip Nabi Haggai menulis bahwa Tuhan akan mengguncang langit dan bumi Dan kemudian dia akan mengisi kuil yang terakhir dengan kemuliaannya Nabi Jakhariah menulis Pada waktu itu tidak akan ada terang Cuaca dingin dan langit akan menjadi gelap Tapi kemudian nabi melanjutkan menulis bahwa Dia melihat sebuah cahaya akan datang Sehingga dengan kata lain Cahaya yang lain akan datang Meskipun cahaya-cahaya lain ini telah padam Nabi Yoyal melihat Matahari berubah menjadi gelap Dan bulan berubah menjadi darah Dan segera setelah itu terjadi Maka Tuhan Yesus Kristus kembali Nabi Yesaya mengatakan dia melihat langit berguncang Sampai bintang-bintang berjatuhan seperti pohon arah dikoncangkan sampai buah-buahnya jatuh ke bumi Dan nabi pun menulis Lihat Tuhan mengendarai awan yang cepat Dan nabi Yohanes melihat hal yang sama persis Langit berguncang sampai bintang-bintang jatuh ke bumi Kelima nabi ini semuanya melihat apa yang Yesus katakan akan terjadi pada akhir jaman Segera sesudah siksaan pada masa itu Matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya Dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit Dan kuasa-kuasa langit akan goncang Pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit Dan semua bangsa di bumi akan meratap Dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit Dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya Apakah kamu sudah bisa melihatnya? Dapatkah Anda melihat apa tanda terakhir dari kedatangan Kristus yang kedua kali? Nah jika Anda tidak bisa Masukkan semua ini di dalam pikiran Anda Ada satu hal dalam hidup yang selalu kita yakini Kita selalu tahu bahwa matahari akan terbit di pagi hari Dan kemudian terbenam di malam hari Dan Alkitab disini mengatakan Bahwa akan datang suatu hari ketika bahkan matahari akan menjadi gelap Bintang-bintang akan jatuh ke bumi Dan bulan tidak akan memancarkan cahaya Jadi dalam kegelapan total ini ketika semua orang ketakutan Alkitab mengatakan akan ada tanda Tanda anak manusia dan itu akan menjadi tanda akhir bahwa Yesus akan kembali Jadi apa tanda ini? Apa tanda anak manusia? Nah seorang teolog mula-mula Seorang pria bernama Sirilus dari Yerusalem Dia percaya bahwa ketika semuanya berada dalam kegelapan total Tanda anak manusia akan menjadi salib besar yang menyala-nyala di langit Jadi akan ada api di langit berbentuk salib Dan semua orang akan tahu bahwa Yesus akan kembali Sekarang sama menariknya dengan teori ini Adalah saya pribadi tidak melihatnya dalam kitab suci Jadi apa yang saya percaya akan menjadi tanda kedatangan anak manusia Saya percaya bahwa Yesus Kristus sendiri akan menjadi tanda kedatangan keduanya Dia sendiri kemuliaan Dia yang akan menjadi tandanya Alkitab berkata Dan kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinarinya Sebab kemuliaan Allah meneranginya Dan anak domba itu adalah lampunya Sekarang Anda bayangkan Seluruh dunia berada dalam kegelapan Dan kemudian tiba-tiba terang dunia muncul Dan seluruh dunia akan melihat Tuhan Yesus Kristus Kemuliaannya yang indah Dan mereka akan sangat kagum Tapi sayangnya Begitu banyak jiwa akan ketakutan Ketika Tuhan Yesus Kristus datang kembali Mereka benar-benar akan mati Akan ada pria dan wanita yang jatuh mati di mana-mana Karena mereka sangat ketakutan bahwa murka Allah akan datang Dan mereka belum menaruh kepercayaan mereka kepada Tuhan Yesus Kristus Anda melihat banyak orang telah menolak cahaya itu Alkitab berkata Terang telah datang ke dalam dunia Tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang Sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat Sebab barang siapa berbuat jahat Membenci terang dan tidak datang kepada terang itu Supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak Dan saya harus bertanya Kapan Yesus Kristus kembali Anda akan berada di pihak siapa Akankah hatimu melompat kegirangan Atau akankah kamu benar-benar panik Dan mungkin bahkan jatuh mati mengetahui Bahwa Anda akan bertemu juru selamat dunia Yang Anda tolak seumur hidup Anda Teman-temanku terkasih Ini belum terlambat Datanglah kepada Tuhan Yesus yang tergantung di salib itu Yang mengambil kegelapan dosamu Kebohonganmu Penghujatanmu Kesombonganmu Semua kekejaman Kejahatan yang telah kamu lakukan Kenajisanmu di kayu salib itu Dia menderita di sana dan menanggung hukuman untuk dosa Anda Datanglah kepada Tuhan Yesus Kristus yang mencurahkan darahnya Dan Alkitab berkata Tanpa penumpahan darah Tidak akan ada pengampunan dosa Dan bahwa darah Yesus Kristus dapat menghapus semua dosamu Semua kenajisanmu Semua kesalahanmu Hal-hal yang telah Anda lakukan dalam kegelapan Dalam rahasia Dan dia dapat membuat Anda bersih di mata Tuhan Datanglah kepada putra Allah yang tidak tinggal di salib itu Yang tidak tetap dikuburkan Tetapi bangkit dari kematian dan menawarkan hidup yang kekal Kepada siapapun yang menaruh kepercayaan mereka kepadanya Dan itulah sebabnya Yesus akan datang kembali Karena kita tidak percaya bahwa Tuhan yang mati yang dikuburkan di kuburan Kita percaya pada Tuhan yang telah bangkit dari kubur Dan dia datang kembali Dia datang untuk membawa orang-orang bagi dirinya sendiri Dan pertanyaan besarnya Saya bertanya kepada Anda saat ini Ketika Tuhan Yesus Kristus datang kembali Dan kita semua terkejut karena Dia akan datang seperti pencuri di malam hari Apakah Anda siap? Akankah Anda menjadi salah satu dari umatnya yang berkata Kasihanilah saya Saya orang berdosa Dan hari ini saya mengikuti Tuhan yang bangkit Tuhan Yesus Kristus Terima kasih telah menonton!